selamat menikmati terima kasih sudah klik dan nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya karena jangan subscribe maka anda membantu channel ini dan yang pertama diberitahu video terbaru dari kami selamat menonton berikut tutorial mencuci pakaian dan perlengkapan motor train untuk yang kedua yaitu cara cuci sepatu trail karena pada video sebelumnya itu yang pertama yaitu ada cara cuci helm trail berikut kondisi sepatu sebelum dicuci pertama proses penyikatan bagian luar sepatu sebelumnya sikat bagian bawah atau alas sepatu dulu ya sikat hingga semua kotoran hilang dan benar-benar bersih kemudian sikat juga bagian atas sepatu ini kita menyikatnya menggunakan air biasa dulu ya semua disikat sampai kotoran benar-benar bersih ini dilakukan sebelum pemberian sos cleaner atau sampo khusus sepatu disikat secara menyeluruh jangan sampai ada bagian yang masih kotor susah di jangkau kita bisa menggunakan sebelumnya saya bisa menggunakan selesai bagian yang susah dicengkau kita bisa menggunakan untuk bagian yang susah dicengkau sikat tiga sisi seperti ini Kedua setelah bersih dari semua kotoran baru kemudian diberi sus cleaner atau sampo sepatu jadi sus cleanernya kita tuang ke sikat kemudian ini yang pertama kita sikat bagian bawah sepatu dulu ya setelah selesai kemudian dilap dengan kain microfiber ini gunanya untuk menyerap air agar nanti saat dijemur itu mudah kering nah setelah menyikat bagian bawah kemudian bagian atas sepatu caranya sama seperti tadi tuangkan sus cleaner ke atas sikat kemudian digosok-gosokkan ke bodi sepatu ya selamat menikmati selamat menikmati pemberian sus cleaner cukup beberapa tetes saja atau sesuai kebutuhan ini sambil diberi sedikit air ya supaya sabunnya atau sus cleanernya itu merata selamat menikmati kemudian setelah selesai dilap dengan kain microfiber selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah kedua proses penyekatan bagian dalam sepatu ini prosesnya sama seperti tadi hanya saja disini kita menggunakan sikat 3 sisi untuk pemakaian sikat 3 sisi kita bisa beri suskelirernya di kedua bagian sikat atas dan bawah jadi ini bekerja secara persamaan sikat 3 sisi ini panjang jadi bisa menjangkau ke bagian dalam jadi lebih bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disikat secara menyeluruh sampai benar-benar bersih kemudian setelah selesai disikat dilap menggunakan kain microfiber tujuannya juga sama seperti tadi ini untuk menyerap air agar saat dijemur nanti ini cepat keringnya dan juga untuk menghilangkan sisa-sisa sabun yang menempel pada sepatu langkah ketiga yaitu finishing kita cek seluruh bagian untuk bagian depan sepatu ini ada noda berkarat jika ada noda seperti ini kita bisa beri penghilang karat kemudian disikat dengan sikat halus bisa menggunakan sikat gigi terlihat petas ya sambil sedikit dibosok-gosok dengan tangan seperti ini selamat menikmati terlihat petai yang sama terlihat petai yang terlimpati setelah petai yang benar-benar terlihat teman-teman bisa menggunakan sikat halus terlihat petai yang benar-benar tajam mati dan yang belum terlihat perbedaannya yang sebelumnya sangat kotor banyak bekas lumpur dan juga noda-noda karat setelah didunci noda karatnya hilang dan semua kotorannya jadi bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses penjemuran ini kita jemur di bawah sinar matahari langsung karena sepatunya besar dan agak tebal jadi supaya cepat kering di jemurnya di bawah sinar matahari langsung langkah kelima setelah selesai di jemur selanjutnya finishing dan packaging ini untuk finishing setelah dicuci kita siapkan ming oil kemudian oleskan ke semua bagian luar sepatu ming oil ini berguna untuk melembutkan bagian kulit sepatu dan juga untuk menggelapkan bodi sepatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di aleskan ke seluruh bagian luar sepatu secara merata ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian jika ada bagian yang lecet oles dengan liquid compound dan liquid wax kemudian gosok menggunakan lap microfiber ini berguna untuk menghilangkan lecet-lecet ataupun barat pada sepatu trail kemudian di alas kembali dengan meeknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum di packing kita semprot bagian dalam sepatu dengan parfum anti bakteri dan diberi silika jet silika jet ini berfungsi untuk menghilangkan bau pada sepatu lalu terakhir masukkan sepatu ke dalam tas packing khusus sepatu seperti ini lupung ini tasnya untuk ukuran sepatu umat umumnya jadi tidak terbuka seperti ini karena sepatu kecil kan lebih panjang dari sepatu biasa tapi ini nantinya kita akan tutup supaya tidak berdebuli berikut hasil akhir setelah di beding demikianlah video dari kami jika video ini bermanfaat silakan klik like dan share agar teman dan kerapat anda juga bisa tahu video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati